Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih saya memakai belangkon topi orang Jawa Yang ini ada pitanya ini bergaya banyumasan atau banyumas purwokerto cilacap dan sekitarnya banyumas itu Maka ini menjadi ciri khas kalau kita berada dengan model-model dari banyumasan Tetapi kalau Anda yang berada dalam keturunan Mataram Islam Maka ada dua model yaitu model solo Model solo itu modelnya tidak ada pentolnya di belakang Dan seperti ini supaya Anda melihat sendiri Ya ini gaya solo silahkan lihat di depannya Bedanya dengan gaya Jogja itu adalah seperti ini gaya Jogja Lihat pentolanya ada di belakang Saya tidak tahu sejarahnya seperti apa Anda bisa mencari sendiri di Google Ini trepes ya Sementara ini pentolanya besar Dan ini menjadi gaya masing-masing Yaitu Jogja dan Solo Gaya Mataram Kemudian di Jogja Namanya Kasultanan Sultan Kemudian ada kerajaan lagi Sebelahnya kecil namanya Pakualaman Kalau di Solo namanya Kasunanan Sunan Sementara ada juga kerajaan kecil namanya Mangkunegaran Maka saudara-saudari yang terkasih Solo memakai gaya seperti itu Jogja mempunyai gaya seperti itu Tetapi awalnya mereka adalah satu keluarga Yaitu kerajaan Mataram Yang Mataram Islam Yang dimulai oleh Panembahan Loring Pasar Atau Panembahan Sinopati Dan itu menjadi Legendaris Karena apa Cerita-ceritanya Sebetulnya Ada kisah Sebelum Panembahan Sinopati ini Lahir Karena kisahnya adalah Ada satu sahabat Sebetulnya ini kisah dimulai dari kerajaan Pajang Pada saat kerajaan Pajang itu ada pemberuntakan Dan kemudian yang bisa menaklukkan adalah Hati Wijoyo Dan kemudian dia menjadi atau Joko Tingkir Dan menjadi semacam raja di Pajang Hati Wijoyo Dalam perang itu Dan juga menjalankan kesultanan Pajang Sultan Hati Wijoyo Dibantu oleh beberapa orang Dalam juga menjinakkan pemberuntakan-pemberuntakan Maka Dia dibantu Salah satunya adalah Pemanahan Ki Pemanahan Ki Pemanahan ini mempunyai saudara Dan karena mempunyai sahabat Dan karena Ki Pemanahan berjasa Maka dia diberikan satu daerah hutan yang masih lebat Namanya Alas Mentau Hutan Mentau Kemudian Ki Pemanahan ketika berkunjung ke rumah temannya Ki A. Gengkiring Dia langsung menuju ke rumah Ki A. Gengkiring Dan langsung ke dapur karena kehausan Maka Ki A. Gengkiring yang sedang mandi tidak tahu Tamunya datang langsung ke dapur Dan kemudian Dan kemudian Ki Pemanahan ini langsung melihat kelapa muda disitu Kemudian kelapa itu dia buka Dan kemudian dia minum seteguk langsung Habis karena dahaganya Dan kemudian kemudian ke dapur memenuhi Ki Pemanahan Dia bertanya Di mana air kelapa muda saya tadi Dan Ki Pemanahan minta maaf Sudah saya minum seteguk sampai habis Karena saya haus sekali Nanti saya ganti lagi Tetapi Ki A. Gengkiring kecewa Tetapi dia tidak marah Dia mengatakan Saya sebetulnya mendapatkan kelapa muda itu Dan harus saya minum Sampai teguk seteguk dan langsung habis Dan itu nanti keturunannya akan menjadi Raja Jawa Maka karena kamu yang sudah meminum Maka kamu nanti keturunanmu akan menjadi Raja Jawa Raja besar Dan saya nanti numpang mukti Diizinkan untuk ikut juga menikmati kejayaan anakmu itu Karena kamu sudah mengambil air kelapa muda Yang sudah harusnya hak saya Tetapi mungkin ini kehendak Tuhan Karena anakmu akan menjadi Raja Besar Yaitu di Pulau Jawa Raja Mataram Sudara-sudari yang terkasih Kisah-kisah ini Antara mitos dan nyata Tidak ada kejelasannya Maka memang benar Anaknya Ki Pemanahan ini Menjadi Raja Jawa yang pertama Membabat membuka hutan mentau Dan akhirnya menjadi Kerajaan yang terkenal Dengan tadi simbolnya Dengan topi yang saya pakai tadi Nanti dalam perjalanan ada Pemisahan kerajaan Ada beda pendapat Ada pemberuntakan Maka terjadilah Empat kerajaan tadi Solo, Jogja Kemudian Paku Alaman, Mangku Negaran Dan semuanya sekarang diakui Sudara-sudari yang terkasih Selalu ada cerita Di antara orang besar Selalu ada sejarahnya Di antara orang-orang Yang kemudian pada saat Berkuasa Mempunyai pengaruh besar di dunia Akan diceritakan Dikisahkan Mungkin Bapak Presiden pertama Kita Soekarno Juga mempunyai ceritanya sendiri Mempunyai mitosnya sendiri Bapak Presiden yang kedua Pak Harto yang lama sekali Sebagai Presiden Indonesia Juga mempunyai mitosnya sendiri Sejarah kelahirannya Sejarah hidupnya Sudara-sudari yang terkasih Hari ini kita pun belajar juga Seorang yang besar dalam kerajaan Allah Di dalam kitab suci Yaitu Yohanes Pembaptis Dikisahkan dalam Injil hari ini Sakarya yang bisu Karena tidak percaya Istrinya yang sudah Manula Mengandung Maka kemudian menjadi bisu Lalu saat ini diceritakan Istrinya Elizabeth melahirkan Maka ketika melahirkan Sakarya dalam kondisi bisu Dan tetangga-tetangganya mengatakan Akan diberi anak Nama siapa anak itu Maka Elizabeth mengatakan Yohanes Tidak mungkin Anak itu diberi nama Yohanes Sebab apa? Semua keluarganya tidak ada yang namanya Yohanes Harus ada namanya Sakarya seperti bapaknya Dan juga opa-opanya Lalu kemudian Kita tanyakan saja Kepada Sakarya bapaknya Diberi batu tulis Untuk menulis Siapa nama anaknya Maka Sakarya menulis Namanya Yohanes Semua heran Karena tiba-tiba Sakarya bisa ngomong Dan kemudian Apa yang sudah diterimanya Sebagai orang bisu Akhirnya terhilang Atau hilang Dan kemudian Lenyap semua Karena dia hanya Bisu Selama Yohanes dikandung oleh Elizabeth Dan akhirnya apa? Yohanes menjadi raja besar Dan orang-orang banyak heran Akan menjadi Apa anak ini besar nanti Sebab Kemuliaan Tuhan Sudah muncul pada saat-saat Awal Kelahirannya Sudara-sudari yang terkasih Kita masing-masing Juga mempunyai mitos kita masing-masing Kalau kita sedang retret Sedang renungan Sedang Mehening Kita mendengarkan cerita-cerita Bagaimana Orang-orang Berbicara tentang kita Orang tua Sudara kita Kakak-kakak kita Om-om kita Tante kita Waktu kecil kamu ini Prematur Semua tidak pernah Akan membayangkan Kamu sekarang menjadi Orang sebesar ini Dan seterusnya Saya pun juga seperti itu Saya lahir prematur Kemudian saya juga Waktu kecil Sakit-sakitan Kalau diletakkan Di tempat tidur Atau amben Itu Saya nangis Maka ibu saya Selalu menggendong saya Dan kemudian Akan Kesana-kemari Sambil nyuci Sambil apapun Masak Itu sambil Menggendong saya Sebab Kalau diletakkan Saya ini Nangis Dan ketika Dibawa oleh Paman saya Karena ibu bapak saya Mau pergi ke satu tempat Dan tidak bisa Membawa anak kecil Kemudian Kehujanan di jalan Paman saya Sambil menggendong saya Ada teman Yang juga Berteduh Di pinggir jalan Lalu bertanya Kok bayinya Kecil sekali Seperti kucing Saya dulu Seperti kucing Sekarang Seperti King Kong Maka saudara-saudari Yang terkasih Itulah sejarah Sejarah Kelahiran Masa kecil Yohanes Pembaptis Dan saya Yang saya ceritakan Anda sendiri Juga Mempunyai Sejarah-sejarah itu Dan ketika Kita semua Dibaptis Kita semua Masuk Di dalam Menterai Allah Maka kita pun juga Semakin mempunyai Sejarah Untuk menjadi Orang besar Di hadapan Tuhan Maka mari kita Renungkan Kita temukan Karya Tuhan Di dalam Sejarah hidup kita Seperti Yohanes Pembaptis Yang diceritakan Dalam Injil hari ini Supaya kita Masing-masing Mempunyai Injil kita Masing-masing Dan itu semua Sebagai dasar Bagi kita Untuk semakin Menanamkan Iman Yang mendalam Dan Menghayati Kelahiran Yesus Di dalam Hati kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Hati kita Hati kita selamat menikmati